Kita peraja-raja yang pertama, pasal 2. Pesan akhir Raja Daud kepada Salomo. Saat kematian Raja Daud sudah semakin dekat, maka ia berpesan kepada putranya, Salomo. Aku akan pergi ke tempat tujuan akhir dari setiap orang di dunia. Kuatkanlah hatimu dan jadilah perkasa. Penuhilah segala kewajibanmu terhadap Tuhan Allahmu dan ikutilah segala jalannya. Taatilah segala ketetapan, peraturan, perintah, dan ketentuannya yang tercantum di dalam Taurat Musa, supaya engkau berhasil apapun yang kau lakukan dan kemanapun kau pergi. Juga supaya Tuhan menggenapi segala janjinya kepadaku, sebab begini janjinya. Jika engkau dan keturunanmu hidup benar di hadapanku dan setia kepadaku dengan sebulat-bulat hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu akan selalu menduduki tahta kerajaan Israel. Engkau sudah tahu bahwa Yoab, putra Seruya, telah membunuh dua panglima Israel, yaitu Abner, putra Ner, dan Amasa, putra Yeter. Ia membunuh mereka seakan-akan dalam suatu peperangan, padahal ia melakukannya dalam keadaan damai. Ia membasahi ikat pinggang dan kasutnya sendiri dengan darah orang yang tidak bersalah. Bertindaklah bijaksana, dan jangan biarkan dia yang sudah beruban itu mati dengan tenang. Perlakukanlah anak-anak berzilai, orang gileat itu, dengan baik. Biarkan mereka turut makan semeja dengan engkau, karena mereka telah memelihara aku ketika aku lari dari Absalom, abangmu. Ingatkah engkau, Akansimei, putra Gera, orang Benyamin dari Bahurim? Ia menyumpahi aku dengan kutuk yang kejam ketika aku sedang menuju Mahanaim. Tetapi kemudian ia datang ke lembah sungai Yordan untuk menyambut aku, dan aku telah bersumpah demi Tuhan bahwa aku tidak akan menjatuhkan hukuman mati ke atasnya. Namun janji itu tidak mengikat engkau. Jangan biarkan dia bebas dari hukuman. Engkau orang yang bijaksana, dan engkau tahu bagaimana caranya supaya ia menemui ajalnya dengan berdarah. Kemudian Raja Daud meninggal dan dikuburkan di kota Daud. Ia memerintah Israel selama 40 tahun, 7 tahun di Hebron, dan 33 tahun di Yerusalem. Salomo menjadi raja yang baru, menggantikan Raja Daud, ayahnya, dan kerajaannya semakin berjaya. Kedudukan Raja Salomo makin kokoh. Pada suatu hari, Adunia, Putra Hagit, datang menemui Batsheba, ibu Raja Salomo. Apakah engkau datang dengan maksud baik? Tanya Batsheba kepada Adunia. Ya, jawab Adunia. Aku datang dengan maksud baik. Ada yang ingin kubicarakan dengan Ibunda. Katakanlah, sahut Batsheba. Ibunda sendiri tahu bahwa semestinya akulah yang berhak menjadi raja, kata Adunia. Dan semua orang berharap bahwa akulah yang akan naik tahta. Tapi ternyata adikku yang menjadi raja, karena demikianlah kehendak Tuhan. Sekarang aku ingin mengajukan satu permohonan kecil kepada Ibunda. Dan aku berharap permohonan ini jangan ditolak. Apakah itu? Tanya Batsheba. Adunia berkata, mintakan kepada Raja Salomo agar Abisak, gadis sunem itu, boleh menjadi istriku. Sebab aku tahu bahwa Raja Salomo tidak akan menolak permintaan Ibunda. Baiklah, jawab Batsheba. Aku akan mengajukan permohonanmu itu kepadanya. Batsheba menghadap Raja Salomo untuk menyampaikan permohonan Adunia. Raja bangkit dari tahtanya ketika melihat ibunya masuk, lalu sujud kepadanya. Kemudian ia duduk kembali di atas tahtanya dan memerintahkan agar disediakan sebuah kursi kerajaan di sebelah kanannya bagi ibunya. Aku mempunyai suatu permohonan kecil kepadamu, anakku, kata Batsheba. Aku harap engkau tidak akan menolaknya. Apakah itu Ibunda? Tanya Raja Salomo. Ibunda tahu aku tidak akan menolak permintaan Ibunda. Izinkanlah Abisak, gadisunem itu, menjadi istri Adunia, abangmu, kata Batsheba. Ibunda, ketahuilah bahwa meminta Abisak untuk menjadi istri Adunia sama artinya dengan meminta tahta kerajaan ini untuknya, karena ia abangku. Ia dengan Imam Abiyatar dan Panglima Yoab akan mengambil alih kerajaan ini. Lalu Raja Salomo bersumpah dengan suara nyaring, Biarlah Allah menghukum aku sekiranya Adunia tidak mati hari ini, karena persepakatannya untuk menjatuhkan aku. Sebab Tuhan yang hidup telah memberikan kepada aku tahta Daud, ayahku, dan menjanjikan kerajaan ini kepada keluargaku. Lalu Raja Salomo menyuruh Benaya Putra Yoyada untuk melaksanakan hukuman mati terhadap Adunia. Benaya memancung kepala Adunia. Kemudian berkatalah Raja kepada Imam Abiyatar, pulanglah ke rumahmu di Anatot, sebab engkau juga akan dihukum mati. Tetapi hal itu tidak akan kulakukan sekarang, karena engkau telah mengangkat tabut Tuhan pada waktu pemerintahan Daud, ayahku, dan telah ikut menderita pada masa kesengsaraan yang dialami olehnya. Maka Raja Salomo memecat Abiyatar dari kedudukannya sebagai Imam Tuhan. Dengan demikian, ia telah menggenapkan firman Tuhan di Silo mengenai keturunan Eli. Yuab mendengar bahwa Adunia telah mati, karena ia ikut memberontak bersama Adunia, meskipun ia bukan pengikut Absalom, Abang Adunia. Maka ia pun lari ke kemah pertemuan dan memegang tanduk-tanduk yang ada pada mesbah. Ketika Raja Salomo diberitahu bahwa Yoab ada di samping mesbah Tuhan, Raja mengutus Benaya, putra Yoyada, untuk melaksanakan hukuman mati ke atas Yoab. Panjunglah dia, perintahnya. Benaya masuk ke kemah pertemuan, lalu berkata kepada Yoab, Keluarlah, ini perintah Raja. Tidak, aku mau mati di sini saja, jawab Yoab. Maka Benaya melaporkan jawaban Yoab itu kepada Raja. Lakukanlah seperti yang dikatakannya, kata Raja Salomo. Bunuhlah dia di situ, dan kuburkanlah dia, supaya segala noda darah yang disebabkan oleh perbuatan Yoab terhapus dari aku dan dari keluarga ayahku. Maka Tuhan sendiri yang akan menuntut pertanggungan jawab dari dia secara pribadi atas pembunuhan yang dilakukannya terhadap Abner, putra Ner, panglima tentara Israel, dan terhadap Amasa, putra Yeter, panglima tentara Yehuda, yaitu orang-orang yang lebih benar daripada dia, karena ia melakukannya tanpa setahu Daud, ayahku. Biarlah Yoab dan keturunannya menanggung darah kedua orang yang telah dibunuhnya itu. tetapi Daud dengan keturunannya serta keluarganya dan tahtanya memperoleh damai sejahtera dari Tuhan untuk selama-lamanya karena tidak bersalah. Lalu kembalilah Benaya Putra Yoyada ke kemah pertemuan dan memancung Yoab. Mayat Yoab dikuburkan di rumahnya sendiri di Padang Gurun. Raja Salomo mengangkat Benaya Putra Yoyada menjadi Panglima menggantikan Yoab dan mengangkat Zadok menjadi Imam menggantikan Abiyatar. Kemudian Raja memanggil si May dan berkata kepadanya Bangunlah sebuah rumah di Yerusalem untuk dirimu diamlah di situ dan jangan meninggalkan kota dengan alasan apapun. Apabila engkau pergi keluar sampai menyeberangi sungai Kidron maka engkau akan mati karena itu salahmu sendiri. Baiklah jawab si May apa yang Baginda perintahkan akan hamba ta'ate. Si May tinggal di Yerusalem dan tidak pergi kemana-mana. Tetapi tiga tahun kemudian dua orang budak si May melarikan diri ke Gad kepada Raja Akhis Putra Ma'akha dan menjadi hambanya. Ketika mendengar bahwa mereka ada di situ si May dengan menunggang keledainya pergi ke Gad menemui Raja Akhis untuk mencari budaknya. Setelah menemukan mereka, ia membawa budaknya itu pulang ke Yerusalem. Raja Salomo mendengar bahwa si May telah meninggalkan Yerusalem dan pergi ke Gad tetapi sudah kembali lagi. Maka Raja memberi perintah untuk memanggil si May. Ia berkata kepadanya Bukankah engkau sudah berjanji demi Tuhan bahwa engkau tidak akan meninggalkan kota Yerusalem dan apabila engkau keluar dari kota ini engkau akan dihukum mati. Mengapa engkau tidak menepati janjimu dan tidak menaati perintahku? Selain itu engkau sendiri pun pasti menyadari akan perbuatan jahatmu terhadap Raja Daud ayahku. Kiranya Tuhan membalaskan segala perbuatanmu itu. Tetapi biarlah aku menerima berkat Allah dan biarlah selalu ada keturunan Daud yang duduk di atas tahta ini. Kemudian atas perintah Raja Benaya membawa si May keluar dan memancungnya. Kerajaan itu semakin kokoh di bawah pemerintahan Salomo. Terima kasih.